selamat menikmati terutama disini ada faktor-faktor kolinear kolinear artinya terletak dalam satu garis lurus sedangkan koplanar terletak dalam satu bidang data tinggal buah titik yaitu A, B, dan C dikatakan kolinear jika A, B sama dengan K, B, C atau B B, C sama dengan N A, B dengan K N adalah suatu konstanta faktor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah penulisannya biasa ditulis dua huruf kapital atau satu huruf kecil faktor posisi adalah faktor titik dan titik pangkalnya di titik malu contoh O, A sama dengan A O, B sama dengan B O, B sama dengan B dan sebagainya jika titik pangkalnya bukan di titik O maka A, B sama dengan B kurang A B, C sama dengan C kurang B pembahasan yang dimaksud dengan kolinear adalah terletak dalam satu garis lurus di titik A, B, C kita ambil contoh yaitu diketahui 3 titik A itu 3, 3, 2 titik B 4, 5, 1 dan titik C 7 M, N jika ketiga titik itu segaris atau kolinear maka nilai M dan N itu adalah maka disini kita menjumpulkan faktor AB faktor AB itu dari titik A dan titik B jika mencari faktor AB maka B dikurang A jadi 4, 5, 1 dikurang dengan 3, 3, 2 hasilnya yaitu faktor AB adalah 1, 2, 1 untuk faktor BC yaitu C kurang B dimana C adalah 7 M N dikurangi dengan 4, 5, 1 diperoleh hasil 3, 3 M kurang min 5 dan N kurang min 1 3, M kurang 5, N kurang 1 AB AB dan C terletak langsung ke baris kliniar maka berlaku BC sama dengan K AB yaitu kita masukkan nilai BC BC jadi kita masukkan nilai BC yaitu 3 3 min eh pena M kurang 5 N kurang 1 sama dengan K kalikan dengan nilai yang kita peroleh dari AB yaitu 1, 2 dan 1 diperoleh hasil 3 sama dengan K M kurang 5 sama dengan 2K N kurang 1 sama dengan K karena nilai K sama dengan 3 maka M kurang 5 sama dengan 2K kita masuk kita substitusikan nilai K nya tadi yang itu 3 ke dalam nilai K nya yaitu M kurang 5 sama dengan 2 dikali 3 M kurang 5 sama dengan 2 kali 3 adalah 6 maka kita pindahkan min 5 nya ke sisi kanan ruas jadi min 5 menjadi plus jadi M sama dengan 6 tambah 5 jadi diperolehan nilai M adalah 11 begitu pula dengan nilai N kita cari juga nilai K nya kita masukkan nilai K nya di dalam rumus N kurang 1 sama dengan min K yaitu N kurang 1 sama dengan min 3 X sama dengan N sama dengan min 3 ditambah 1 yaitu min 2 rumus proyeksi skalar ortogonal rumus proyeksi skalar ortogonal di vektor B pada vektor A yaitu A kali B per vektor A vektor A pada B itu vektor A kali B per vektor B contoh soal proyeksi skalar ortogonal panjang proyeksi vektor M sama dengan 2,1 pada vektor N 3,4 adalah diketahui M sama dengan 2,1 dan N 7,4 yang ditanya adalah panjang proyeksi M pada vektor N penyelesaiannya untuk mengetahui panjang proyeksi vektor kita dapat menghitung dengan menggunakan rumus proyeksi skalar ortogonal yaitu sama dengan vektor M kali vektor N per rata rata dari vektor N yaitu vektor M disitu yaitu N nya ada 2 2 dikali 3 jadi 2 kali 3 tambah min 1 dikali min 4 per 3 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2 tambah dengan 6 tambah 4 per akar 25 6 tambah 4 10 akar 25 5 jadi 10 bagi 5 adalah 2 proyeksi vektor ortogonal proyeksi vektor ortogonal adalah vektor proyeksi suatu vektor yang terdapat pada vektor lain rumus proyeksi vektor ortogonal itu rumus proyeksi vektor ortogonal vektor B pada vektor A vektor A kali B vektor B per rata-rata vektor A dipangkatkan 2 dikali vektor A vektor A pada B sama dengan vektor A kali vektor B per vektor rata-rata vektor B pangkat 2 dikalikan vektor B contoh soal tentukan proyeksi ortogonal vektor M pada vektor N jika vektor M sama dengan 2,3 dan vektor N sama dengan 7,4 penyelesaian penyelesaian yaitu kita dapat menghitung dengan substitusikan penilai ke dalam rumus proyeksi ortogonal vektor yaitu vektor M kali vektor N ber rata-rata vektor N pangkat 2 dikali vektor N vektor M yaitu 2 dikali 3 tambah 3 kali min 4 per akar dari 3 pangkat 2 tambah min 4 pangkat 2 dipangkatkan 2 dikali 3 3 min 4 sama dengan 6 kurang 12 per 5 pangkat 2 kali 3 min 4 sama dengan didapatkan min 6 min 6 per 25 dikali 3 min 4 kita itu kalikan sejajar jadi 6 kali 3 18 per penyebutnya 25 dan min 6 kali min 4 dikali silang dan penyebutnya dikali silang dengan sektornya itu pendilang dikali silang dengan sektornya jadi min 6 dikali 3 min 18 per 25 dikeluarkan lagi dengan min 6 dikali min 4 sama dengan 24 per 25 jadi didapatkan nilainya min 18 per 25 24 25 sekian dari saya sejak dikali dikali nan